Shalom semuanya, nama saya Maria Delisma, Tuhan mempercayakan saya untuk menyampaikan kabar baik ya, semua kabar gembira dari Tuhan melalui PDKK Golgotha yang Tuhan mengutus saya melalui PDKK Golgotha sehingga saya bisa saat ini berhadapan dengan kalian semua, teman-teman mudaku ya. Kita masih beda berapa tahun ya, untung saya belum di atas 40 ya, kalau udah di atas 40 saya udah nggak sebaya lagi dengan kalian ya. Oke, saya disuruh bawain Rooks The Wildness, itu jadi melalui padang gurun ya, tapi gambarnya ijo, tapi gambarnya ada rumput, katanya kan padang gurun ya, tapi kok gambarnya banyak pohonan, terus saya agak terinspirasi dengan gambar yang disini mungkin yang bikin flyernya juga nggak sengaja atau bagaimana saya juga nggak tahu ya. Jadi disini saya bilang, melalui dari flyer aja saya pikirkan kenapa sih kok gambarnya kayak gini, kok saya langsung terinspirasi ya. Iya, jadi kita melalui padang gurun, itu semua tergantung kita melihat gambar ini. Kita mau melihat gambar yang penuh dengan rumputan yang hijau. Kalau saya lebih memilih melihat dan fokus kepada gambar, karena saya orangnya sangwin. Sangwin dan saya lebih ke visual, jadi saya akan melihat gambar daripada tulisan. Nah, puji nama Tuhan saya agak visual, jadi saya lebih suka melihat gambar dan saya akan melupakan itu padang gurun. Saya akan lebih fokus kepada yang namanya hidup saya penuh dengan kehidupan yang hijau-hijau, yang indah-indah ya. Saya lebih fokus kepada berkat yang ada daripada padang gurun yang kelihatannya gersang, menyulitkan, terus begitu bikin kita kayaknya, aduh kok hidup kayak begini banget ya, apalagi masa pandemik kayak gini ya. Oke, teman-teman saya mulainya 15.40 ya, telat 10 menit ya. Jadi, saya berarti sampai jam berapa nih? Sampai 16.15 ya? 16.15 ya? Oke. Sekarang, kita masuk ke dalam slide yang kedua. Kenapa kok judulnya itu kok, judulnya itu melalui padang gurun ya? Tetapi kenapa kok ada kata-kata dosa dan tobat? Saya ada tiga poin yang akan saya bahas di sini. Dosa dan tobat, kenapa? Teman-teman bisa lihat ya, di sebelah kiri itu gambar siapa? Judas Iscariot yang menggantung diri. Lalu di sebelah kanan itu gambar Maria Magdalena. Terus kenapa kali ini kok ada gambar Bunda Marianya? Nanti saya akan jelaskan kenapa ada gambar Bunda Marianya. Oke, nah apa yang disebut dengan dosa? Dosa. Dosa itu sekarang Bapak Pendusta itu bilang, buatlah dosa. Dia akan bilang, buatlah dosa. Lalu, sesudah berbuat dosa, sesudah kita semua anak-anak Tuhan ini berbuat dosa nih ya. Oh yaudah, kita ngikutin ini. Buatlah dosa. Nggak apa-apa kok gitu ya. Nah, di sini, lalu sesudah kita berbuat dosa, sesudah Judas Iscariot berbuat dosa, apa yang dilakukan? Dia membuang uang itu dan dia kembalikan kepada para penatua-penatua, lalu dia kembalikan, lalu para penatua-penatua itu ngomong apa sama dia? Jawaban dia di apa? Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Dia udah nggak mau tahu. Didn't care. Karena kamu yang melakukan, kita cuma penyambung. Jadi kita cuma nyuruh, kamu accept dan kamu melakukannya, kamu yang duit. Jadi, itu kamu yang bertanggung jawab, bukan kami. Jadi di sini, di Matius 27 ayat 4b, bunyinya adalah, tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Itulah Bapak pendusta. Sesudah dia nyuruh, dia mengatakan, tidak apa-apa, nggak kenapa-napa gitu ya. Lalu dia dakwa. Pas kita sudah menyesal, kita ketakutan, aduh, udah percuma, lu jadi WL nanti sore gitu ya, barusan lu baru abis masturbasi, katanya gitu kan ya. Nah, itu tuh Bapak pendusta selalu bilang begitu tuh. Ya kan? Jadi dia bilang, lu udah nggak layak gitu ya. Nah, setelah itu, akhirnya apa yang terjadi? Sorry ya, gua nggak bisa jadi WL sore ini. Gua ada urusan. Hati gua nggak siap. Akhirnya siapa yang tepat tangan? Si Bapak pendusta. Ya? Oke, kalau Bapak yang benar, bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Bapak yang benar? Dia akan katakan dengan tegas, tapi lembut. Jangan lakukan dosa. Karena dia tegas dan lembut, kadang-kadang kita mengikuti si Bapak pendusta, yang benar-benar keras, dan kayaknya lebih yakinkan gitu ya. Nah, terus ada kompromi, sedangkan di Bapak yang benar, itu tidak ada kompromi. Ya? Nah, lalu, tetapi, pada skala Bapak yang benar, walaupun kita melakukan dosa itu, teman-teman, lalu kita kembali kepada Allah, dan kita meminta ampun kepada dia, apa yang dikatakan Yesus kepada kita. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dasar lagi, mulai sekarang. Yohanes 8 ayat 11b, itu yang dikatakan kepada Maria Magdalena, pada saat semua orang Farisi, dan semua ahli-ahli taurat itu meninggalkan tempat itu, tidak ada satupun yang berani melemparkan itu batu kepada Maria Magdalena, karena Yesus berkata, barang siapa dari kalian, dari kita semua yang di sini, yang merasa tidak pernah berdosa, hendaklah dia mengelemparkannya yang pertama kali. Tapi dari yang muda sampai yang tua, dari yang tua sampai yang muda, semua pergi. Tinggalkan Maria Magdalena, dan Yesus bilang apa sama Maria Magdalena? Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah, jangan berbuat dosa lagi, mulai sekarang. Oke? Kita lanjut ke selain berikutnya. Nah, kita tetap tahu nih, peranan si Bapak yang pendusa sama Bapak yang benar ya. Tadi saya sudah jelasin ya, tentang si Judas, kenapa dia menggantung diri? Karena dia tidak percaya akan terakhirkan Allah. Tadi doanya di awal baru sekali ya, kami hanya mengandalkan engkau ya Allah. Kami hanya mengandalkan engkau Tuhan ya. Nah, jadi, lalu dia pergi ke tempat yang sunyi dan sendirian, lalu iblis mendakwa dia. Si Bapak yang pendusa itu mendakwa dia habisan-habisan, dan dia menggantung diri dan mati siasinya. Di Matius 27, ayat 3-10. Kita nggak bisa baca ya, teman-teman ya. Lalu, apa yang dilakukan? Apa perbedaannya cara pertobatan si Judas dengan Maria Magdalena? Kalau si Judas, akhirnya dia tidak ada pertobatan. Dia pertobatannya hanya di dalam taraf, sampai di level dia mengakui, dia menyesal. Tetapi setelah itu, dia lupa bahwa Allah itu maharahim dan mau mengampuni dia. Dia ngapain? Dia pergi sendirian, dia menyendiri, dia mengasihani diri sendiri, lalu dia gantung diri dan mati siasinya. Masuk ke mana dia? Surga atau neraka? Kita nggak pernah tahu ya. Di Injil tidak disebutkan itu. Lalu, Maria Magdalena, apa yang dilakukan Maria Magdalena? Dia percaya kerahiman Allah. Pada saat dia benar-benar keluar dari istana, dia pada saat suaminya bilang, pada saat kamu mulai menginjakan kakimu dari luar halaman istana ini, kamu bukan istriku lagi, dan kamu sudah menjadi janda. Dan kalau pada zaman jahudi dahulu, kalau misalkan sudah keluar dari rumah suaminya, itu disebut sebagai janda. Dan itu benar-benar sudah tidak ada harganya lagi. Seperti gundik. Nah, jadi di sini, tetapi Maria Magdalena akhirnya buka. Pada saat dia keluar, dia tidak terima. Pada saat dia melihat, kok kenapa Yesus, kenapa kok Yohanes Pembaptis akan dipenggal kepalanya? Dia sedih gitu ya. Perjanjiannya kan tidak seperti itu ya. Akhirnya dia keluar, lalu dia pergi mengintip, setelah dia melakukan keberdosaannya di tempat prostitute, tempat pelacuran, lalu dia diambil. Diambil oleh salah seorang ahli Taurat, lalu diserahkan kepada Yesus. Nah, yang dilakukan Yesus apa? Yang tadi di slide sebelumnya. Tetapi setelah itu, Maria Magdalena tidak berhenti dan mengasihani diri terus-menerus. Dia dapat rahmat dari Yesus, lalu dia memiliki kemampuan untuk pergi dan sering mengintip Bunda Maria. Makanya saya taruh gambar Bunda Maria di sampingnya. Lalu dia, pada saat dia suka mengintip, kalau teman-teman nonton The Passion of Christ, itu benar-benar lengkap banget, saya suka banget nonton The Passion of Christ, Yamel Gibson. Lalu dia meminta didoakan, sehingga dia menjadi pengikut Yesus sampai mati di kayu salib. Bahkan akhirnya, dia menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus menurut Injil. Dia yang benar-benar sangat kurius banget, penasaran banget, untuk benar-benar pergi pagi-pagi sekali. Lalu dia melihat, benar-benar Yesus bangkit. Di Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Cara bertobat sudah ada dua perbedaan dan kita harus mengikuti cara bertobatnya Maria Magdalena. Amin. Nah, apa sih? Pertama, apa yang dilakukan Maria Magdalena? Mengakui kelemahan dan dosanya. Dia mengakui kelemahan dan dosanya, dan dia mengakui kebutuhan akan berhasil kasihan Yesus saat itu juga. Bukan membela tindakan-tindakannya sambil membuktikan bahwa dia benar. Karena suami saya, karena saya ditipu oleh si, siapa? Si istrinya si, saya lupa, istrinya si, siapa yang membunuh? Herodes, siapa yang membunuh si Yohanes Pembaktis. Jadi, setelah itu saya kecewa, saya ditipu. Saya kecewa Yohanes Pembaktis harus dipenggal. Lalu saya memutuskan untuk membebaskan Yohanes Pembaktis kalau tidak boleh oleh suami saya, dan suami saya mengatakan, kalau kamu keluar dari istana ini, kamu sudah bukan istri saya lagi, dan kamu sudah menjadi janda. Di situ saya kan jadinya kan, apa sih, patah hati, saya jadi tidak ada harapan, makanya saya melacur. Tidak, dia tidak bergata seperti itu. Tapi dia benar-benar mengakui kesalahannya, dia mengakui kelemahannya. Yang terpentingnya mengakui kelemahannya. Banyak dari kita, kadang-kadang pada saat kita mengakui kesalahan kita, kita lupa mengakui kelemahan kita. Tapi kan, pastur, tapi kan pastur, banyak ya, ini kalau sharing dari pastur, kebetulan saya kebanyakan dekat ya, soal pastur MSD, kadang-kadang kalau bercerita ya, ya ada seorang ibu, dia tidak menceritakan dosanya ya, mohon maaf ya, tidak menceritakan dosanya. Setiap kali kalau orang mengaku dosa, kadang-kadang ada tapi-tapinya ya. Kalau misalkan pastur yang menceritakan dosanya, dia berdosa ya. Tidak, dia tidak menceritakan dosa, bapak atau ibu itu. Tetapi dia bilang, sometimes, ada orang-orang yang kadang-kadang terbiasa membela diri, tanpa dia sadari, sudah dihadapan Allah, yang di dalam rupa, seorang imam saja, dia masih terbiasa membela diri, tindakannya yang salah itu ya, tanpa disadari, karena itu sudah benar-benar sudah mendarat daging ya. Nah, di situ kita harus menyadari, sesudah menyadarinya, kita harus mengakui kelemahan kita ya. Nah, memiliki kerendahan hati dan rela mengaku salah, mau mengakui membutuhkan pertolongan dan doa, bimbingan dari pembimbing rohani. Carilah pembimbing rohani, lalu bersedia mau diampuni, kalau sudah bersedia mau diampuni, pada saat masuk ruang pengakuan dosa, kita juga sesudah keluar, kita harus bersedia mengampuni orang yang berdosa sama kita ya. Sekaligus berbuat kasih setelah itu, yaitu seperti silih atau denda dosa ya. Oke, nah sekarang, tadi kan kita masuk di poin pertama, kita sudah tahu yang namanya dosa, yang namanya cara bertobatnya ya. Cara bertobatnya, sesudah kita mengakui kesalahan kita, kita di dalam kedua berdosaan itu, kita mengerti kebenaran, apa yang disebut dengan dosa yang besar, yang kecil, dan apapun itu juga, teman-teman. Saat itu kita juga mau, oh ya, ternyata saya berdosa loh. Nah, kita masuk ke dalam pertobatan. Sesudah kita mengalami pertobatan, apa yang akan kita lakukan setelah itu? Poin yang kedua adalah, seolah kita memandang sebuah padang gurun dalam kehidupan kita, adalah kita perlu membaca di 1 Korintus 10, ayat 1 sampai 13, semua ada Alkitab. Kita baca sama-sama ya, di dalam hati, eh di dalam tempat keberadaan masing-masing ya, saya yang akan bacakan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua, bahwa nenek moyang kita semua, berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ingat ya, melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Ingat teman-teman, yang sama. Jangan nanti bilang, ya dia kan menjadi WL, ya gue kan cuma baru jadi asyir. No, ya sama, ya makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum-minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus sendiri, ya, sebagai porosnya. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ditewaskan di padang gurun ya. Tewas di padang gurun. Ingat ya. Oke, boleh ke bawah. Padang gurun. Lalu, semuanya ini, oke tolong ya. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ini peringatan untuk bangsa Israel. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka seperti adat terpulis. Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersuka ria. Boleh turun ke bawah. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23 ribu orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malekat maut. Lalu, Langsung aja sampai 13 kayaknya. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Di mana zaman akhir telah tiba ya, nanti ada kaitannya. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah jangan ia jatuh. Tanda seru. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 13-nya. Nah, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebatalah setia. Dan karena itu ia telah membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar. Nggak disambung ya. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Teman-teman di sini apa yang dimaksud sih? Kok 1 Korintus 10 ayat 1-13 menjadi tema pada hari ini ya? Karena saya akan spotlight-in ini 1 Korintus 10 ayat 13-nya ya. Dari semuanya, dari perikop ini dikatakan sudah ada peringatan-peringatan dari awal. Dan pada akhirnya Allah berkata, aku itu setia. Kalau saat ini teman-teman mengalami pandemik ya. Mungkin ada yang kehilangan anggota keluarga, kena virus COVID-19 atau dengan penyakit yang lain karena stres ya. Akan hal-hal yang atau berita-berita yang diterima. Seperti saya punya sepupu bukan karena COVID-19 tetapi karena dia mendapatkan berita bahwa bank akan menyegel rumahnya dan rumahnya harus dikosongkan dalam waktu seminggu ini. Akhirnya dia tidak jadi pergi ke bank itu untuk nandatangan, untuk menyerahkan rumahnya. Dia sakit dalam satu minggu, bukan sakit COVID-19 tetapi sakit apa saya tidak tahu. Tidak-tidak dia mendapatkan dalam satu minggu saya. Jadi di 1 Korintus 10 ayat 13-nya ini ya, saya akan menyampaikan sesuatu teman-teman ya. Kenapa sih kita selalu dari sepupu saya, sepupu saya dengar tadi tentang sepupu saya meninggal dalam seminggu. Gara-gara mendapatkan berita yang kurang baik. Tadi sampai yang di segel bank ya, Ci. Rumahnya di segel bank. Ya, betul. Bukan karena COVID-19, tetapi karena mendapatkan berita. Jadi, zaman pandemik ini efeknya itu sangat besar sekali. Teman-teman mau tahu, yang terjadi dengan saya, kenapa saya mendapatkan ayat 13 ini? Waktu itu, tahun 2006, itu mama saya, waktu itu saya benar-benar radikal banget sama Tuhan ya. Saya ikut PDKK Rising Gen Taman Anggret itu selama 8 tahun dan saya benar-benar sangat radikal sekali. Saya perpuluhan, semua saya lakukan untuk Tuhan. Saya ada jam doa setiap jam 23 bertahun-tahun ya. Benar-benar jarang sekali saya bolong. Pokoknya, apapun saya lakukan untuk Tuhan, tetapi sampai satu ketika, itu koko saya yang suka menggadaikan motor, itu sampai obat mama saya pun digadaikan. Bukan yang terbaik untukmu, tetapi engkau ada di mana? Di situ saya bertanya, engkau ada di mana? Dan engkau itu tidak peduli dengan saya, apapun yang saya lakukan itu nothing buat kamu. Jadi, engkau itu benar-benar nggak punya perasaan. Saat itu saya benar-benar bukan menghujat, tetapi saya bertanya, engkau itu di mana? Saya melihat padang gurun saya itu banyak banget. Saya lupa ada rumput, ada padang rumput di baliknya. Tapi pada saat itu saya akhirnya mencoba untuk bunuh diri. Tetapi pada saat itu, tiba-tiba saya dikasih kekuatan oleh roh kudus untuk menelpon sahabat saya yang dikirimkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan saya untuk mengalami cinta kasih Allah yang saya jalankan selama kurang lebih tujuh tahun itu radikal dengan Tuhan. Lalu dia bilang apa? Saat ini, gue nggak bisa bilang sama lu, benar-benar itu baik. Karena lu lagi kecewa sama dia. Tetapi gue mendapatkan satu ayat, satu perintu sepuluh ayat tiga belas. Saat ini, kalau lu sudah tidak bisa berdoa, lu duduk diam, mau nunggim, mau imus-imus, segala macam, lu sebutin aja ayat ini berulang-ulang. Lu sudah berdoa. Teman-teman, mau tak apa-apa yang terjadi. Pada saat itu, saya tidak bisa memuji Tuhan, saya tidak bisa berkat atas, saya tidak bisa memuji Tuhan. Oke ya, jadi ya, disini kalau misalnya nanti suara saya lancar banget, kamu boleh ya, sesekali kamu buka video saya nggak apa-apa ya. Nah, jadi teman-teman disini, pada saat saya katakan kepada Tuhan, engkau itu nggak ada. Dan saya cuma mengatakan satu perintu sepuluh ayat tiga belas itu aja, saya ulang-ulang ya. Pencobaan-pencobaan yang Maria alami tidak akan adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan Maria. Karena Allah itu setia dan karena ia tidak akan pernah memberikan aku dicobai melampaui kekuatanku. Karena aku dicobai, ia akan memberikan aku jalan keluar sehingga aku dapat menanggungnya. Saya ulang-ulang terus, ulang-ulang terus seperti itu ya. Nah, teman-teman mau tahu apa yang terjadi? Setelah itu lewatlah padang gurun saya. Tetapi sesudah lewat September, itu bulan April. Lalu saya pergi retret, pengutusan set. Saya akan lanjutkan. Kenapa? Di sini ada ayat-ayat pendukungnya ya nanti ya. Ayat-ayat pendukungnya. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Pada saat saya kadang seperti itu, saat saya kadang seperti itu, saya bisa menilainya dengan secara rohani saja, teman-teman ya. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu itu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Menilai segala sesuatu. Kayak tadi ya, cara melihat sebuah flyer itu, kadang-kadang kalau manusia duniawi itu hanya melihat padang gurunnya saja, tulisannya saja. Waduh, padang gurun, enggak enak banget ya. Nah, pada saat saya adalah Maria, adalah seorang manusia rohani, saya akan melihat secara keseluruhan. Apa yang bisa saya lihat dari flyer ini ya? Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Tetapi saya sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Maksudnya apa? Kerehatannya, ih, gila ya nih orangnya. Stres ya. Udah tahu hidupnya susah. Tapi masih saja memuji Tuhan. Masih saja bilang Tuhan lain. Betul? Itu ya. Kita konsekuensi sebagai anak Tuhan ya. Tetapi kita benar-benar muka dua. Tetapi apa yang kita rasakan benar-benar, karena kita tahu akan, kita masuk di bulan April. Saya ada, di bulan April, saya ada retret ya. Pada saat itu, saya itu mengalami benar-benar, oh iya, saya masih mengalami benar-benar Tuhan itu enggak ada ya. Tuhan itu benar-benar, pokoknya, pokoknya Tuhan itu benar-benar, jadi saya bilang, Tuhan itu benar-benar enggak ada gitu. Tapi pada saat retret itu, pada saat ada pengutusan saat itu, saat pengutusan terjadi, saya melihat ada gambar kerahiman ilahi, pada saat pelantikan ya. Nah di situ, pada saat itu, saya mengatakan, Jesus don't leave me. Di dalam proses retret itu, saya melihat gambar kerahiman ilahi, seperti ini ya. Nah, tapi kita sebelum masuk ke dalam gambar ini, kita akan melihat dulu, akan melihat dulu, sifat Allah itu, yang maharahim, adalah sifat Allah yang paling pertama, dari tiga sifat Allah yang lainnya, yaitu kudus dan adil ya. Sifat Allah itu ada tiga, yaitu maharahim atau belas kasih, kudus dan adil ya. Itu di buku harian, Santa Faustina nomor 300 ya. Di situ dikatakan, yang Jesus sampaikan kepada saya, pada saat retret itu adalah, dia katakan bahwa, dia sangat sedih sekali dengan kita yang tidak percaya, hilang kepercayaan. Dan pada sahabat-sahabat teman-teman, saat masa pandemik ini, tidak hanya manusia-manusia yang belum bertobat, sebelum masa pandemik. Tetapi masa pandemik, orang yang bertobat, yang mengasihi Allah sekalipun, berubah menjadi meragukan kerahiman Allah. Oke, di sini, di sini penekanannya, sekapan COVID ini akan berakhir Tuhan. kami sudah tidak, tabungan kami sudah habis, semua usaha sudah hancur ya, dan yang lain-lain sebagainya ya. Dan ada yang anggota keluarganya, anggota keluarganya dipanggil oleh Allah, dalam keadaan siap dan tidak siap ya kan. Nah, jadi di sini, teman-teman, kita sedih karena kehilangan keluarga, kehilangan sahabat, kehilangan teman, kehilangan segala sesuatunya. Jadi bukan hanya, jadi kita itu benar-benar sudah tidak berdaya, tetapi sikap kita, mau jadi seperti Judas Iskariot, atau menjadi Maria Magdalena. Balik lagi kepada pertobatan, cara kita bertobat. Nah, itu juga sama dengan cara kita menanggapi kerahiman Allah. Mau seperti Judas Iskariot, lalu menyerah, lalu mengatakan, Tuhan tidak akan mengampuni saya, Tuhan itu tidak mengasihi kita, COVID tidak habis-habis, gitu ya, mau ngasihi diri sendiri, ya kan. Nah, tetapi di lain pihak, Maria Magdalena, terima kasih Tuhan, aku percaya, Engkau sudah mengampuni aku, maka aku akan mendapatkan padang rumput, itu sebentar lagi Tuhan. Ya, karena kenapa Tuhan, Engkau berjanji, Engkau adalah Allah yang setia, pencobaan-pencobaan yang sekarang kami alami itu, tidak melebihi kekuatan kami sebagai manusia. Dan pada saatnya, Engkau akan memberikan jalan, keluar, kita bisa keluar, ya. Jadi keluar itu, maksudnya, bukan di dalam situasi COVID ini lagi, tetap di dalam situasi padang rumput. Amin. Dan ada tulisan, Jesus I trust in you. Kenapa saya tuliskan, Jesus I trust in you? Karena, di dalam, di dalam Yesus menampakkan gambarnya kepada saya, itu dia mengetik, J-E-S-U-S, I trust in you. Karena dia tahu sampai kedalaman siapa Maria Delisma. Karena dia, komputer. Karena saya, ngambil diploma komputer. Oke. Nah, sekarang artinya tadi apa? Warna putih itu disebut menguduskan. Yesus akan menguduskan dulu jiwa-jiwa itu, lalu warna merahnya, atau kejinggaannya itu, dia memberikan kehidupan kembali kepada jiwa-jiwa tersebut, setelah dia kuduskan. Nah, di sini, urgensi, pesan, untuk pesan kerahiman. Sebelum aku datang sebagai hakim yang adil, aku akan datang lebih dulu sebagai raja kerahiman. Sekarang, kembali kepada teman-teman, mau menanggapi kerahiman, atau mau menyambut, Yesus dalam, raja kerahiman saat ini. Lalu, baru kita akan mendapatkan padang rumput itu. Nah, di sini, di surat nomor 83, dia mengatakan seperti itu. Setelah itu, karena setelah itu, Yesus akan datang untuk sebagai hakim yang adil. Yaitu, sedang dikuar-kuar sekarang ya, akhir jaman akan datang, Yesus datang kedua kali akan datang, begini, bla bla bla, gitu ya. Nah, tapi di sini juga saya tidak menutup kemungkinan akan mengingatkan teman-teman dan saya untuk akan hal itu. Dan itu memang nyata ya. Di sini, di nomor 635, tentang Bunda Maria, doa salam Maria, saya akan lewatkan ya, karena waktu saya kayak udah ini, padahal ini bagus banget, tapi ada yang saya skip-skip aja ya, karena tadi connection-nya. Jadi di sini dikatakan, yang nomor 635 itu pada pagi hari, Bunda Maria itu, dalam situasi meditasi, Santa Faustina pada pagi hari, dalam meditasi kehadiran Allah, melingkupi dia secara istimewa, karena dia menyaksikan keagungan Allah yang tiada tara, dan pada saat yang sama, kerelaannya turun kepada ciptaannya, kemudian dia melihat Bunda Allah yang berkata kepadanya, oh betapa menyenangkan hati Allah, jiwa yang dengan setia mengikuti bisikan-bisikan rahmatnya, aku memberikan juru selamat kepada dunia, dan engkau, engkau harus berbicara kepada dunia, mengenai kerahimannya yang besar, dan mempersiapkan dunia, untuk kedatangannya yang kedua. Ya teman-teman, jelas ya, ia akan datang bukan sebagai juru selamatnya rahim lagi, melainkan sebagai hakim yang adil, oh betapa mengerikan hari itu, sudah ditentukan hari penghakiman, hari kemurkan ilahi, para malaikat pun gemetar menghadapinya, sementara masih ada waktu untuk memberikan kepada kerahiman, berbicara lah kepada jiwa-jiwa tentang kerahiman yang besar ini, kalau sekarang engkau tinggal, diam, pada hari yang mengerikan itu, engkau harus mempertanggungjawabkan keselamatan sejumlah besar jiwa, jangan takut, setialah sampai akhir, aku simpati denganmu, itu kata Bunda Maria ya, makanya itu ada doa salam Maria, itu doakanlah kami yang berdosa ini, dan waktu kami mati ya, jadi lalu dia berkata kepada susah-susah Tosina, bahwa dia datang lagi dua kali, dia akan menjadi hakim yang adil, bukan apa yang lagi lagi ya, pada saat itu saya lagi mendampingi beliau, bersama dengan Lady dan anaknya ibu Edith yang paling kecil ya, dua orang, Nadia dan Maria, lalu kita melayani, duduk melingkar, waktu itu melayani dan membawakan firman, tetapi kita duduk berjarak, dan pada saat itu selesai, tiba-tiba saya bersama ibu Edith, berjalan bersama, tetapi Lady dan Maria dan Nadia tidak tahu kemana, dan semua orang-orang di sana juga tidak tahu kemana, tetapi saya berdua dengan ibu Edith itu bersama, lalu kita tiba-tiba airbah datang, airbah datang, tiba-tiba kita berubah situasi, kita berada di dalam sebuah perahu, di dalam sebuah perahu itu ada kayak seperti tenda, dan itu ada pintunya, pintu tenda teman-teman tahu ya, jadi berupa kayak kain begitu, atau terpal begitu ya, yang seperti segitiga, lalu teman-teman mau tahu, air itu datang, dan semua berarakan, dan semua manusia ke bawah air, dan teman-teman mau tahu apa yang terjadi, ada satu bapak yang ingin menjangkau pergelangan kaki saya, dan saat itu hampir tersentuh, dan teman-teman mau tahu, ada dua suara yang sangat kuat di dalam benak saya, dan hati saya, satu suara mengatakan, satu suara mengatakan, kasihan, tolong bapak itu, karena bapak itu sudah memelas sekali, saya ingat sekali wajahnya, tetapi teman-teman, setelah itu, ada satu suara lagi yang lebih keras, dia mengatakan apa, tinggalkan bapak itu, jangan berikan tubuhmu disentuh, tinggalkan dia, jangan berikan tubuhmu disentuh, jangan berikan bagian tubuhmu disentuh olehnya, saat itu teman-teman ternyata apa, semua lagi masa COVID, jadi pada saat itu saya mengikuti Ibu Edith ke kanan, lalu kita melihat, ada seperti terpal, yang diturunkan ke bawah kapal, dan di dalam terpal itu, ternyata diturun-turunkan, banyak sekali manusia-manusia, yang memakai masker, memakai oksigen, mereka bergelimpangan, dan sudah menjadi mayat, dan setelah dari tempat itu, mereka akan diceburkan ke laut kembali, tidak ada ampun teman-teman, jadi kita di sini benar-benar Tuhan, Bunda Maria mengatakan kepada Santa Faustina, kedatangan Yesus untuk kedua kalinya lagi, untuk kedua kalinya lagi, dia benar-benar akan datang, seperti itu, jadi teman-teman di sini, pada saat dikatakan seperti itu, akhirnya, waktu saya berhenti, nah jadi pada saat itu teman-teman, saya konfirmasi kepada Ibu Edith kemarin, setelah hari kedua, baru saya konfirmasi ya, nah sesudah saya konfirmasi, dia mengatakan apa, kamu itu orangnya suka berdoa, dan kamu itu orangnya belas kasihnya tinggi ya, sampai memang saya sering sekali, saya mendoakan orang meninggal, dan saya didoakan oleh beliau juga, lalu dikeluarkan roh itu dari tubuh saya, dan roh-roh itu selalu berkata kepada, ditanya oleh dia, satu ketika dia isang bertanya kepada roh itu, kenapa sih kamu suka dituduh anak ini, karena anak ini baik dan tulus, jadi saya kalau di luar anak ini, saya bisa naik atas. Oke, saya ikut Ibu Edith ke sebelah kanan, lalu di situ, saya melihat, saya melihat ada orang, kayak terpal turun ke bawah ya, dari kapal itu, di situ banyak sekali mayat-mayat bergelimpangan, memakai masker, memakai oksigen, di situ, jadi sesudah dari terpal itu, mereka akan dibuang ke dalam laut, jadi di situ teman-teman bisa melihat, kedatangan Yesus untuk kedua kali itu, udah, gak ada, gak ada, apa ya, gak ada, Tuhan tunggu sebentar ya, saya benar-benar mengasihimu, bla bla bla, segala macam, gak ada lagi, jadi, saya pun, yang benar-benar penuh kasih seperti ini, yang diciptakan oleh Allah sendiri ya, kemuliaan buat nama Tuhan, bukan saya yang baik, tetapi Allah yang baik, yang tinggal di dalam diri saya ya, itu pun bisa tega loh, sama Bapak itu, padahal muka Bapak itu sangat penuh minta belas kasihan, teman-teman, bayangkan, sampai hari ini pun saya masih terbayang wajahnya ya, jadi teman-teman akhirnya, kita bersepakat, kita akan berdoa, teman-teman tau kan ya, tolong ya nanti Patricia, kalau misalnya suara saya memang kurang bagus, Patricia langsung panggil saya ya, gitu ya, iya oke-okeci, jadi akhirnya pada saat itu, sekarang teman-teman lihat kan, banyak sekali orang mengumpulkan dana, fokus kepada pembagian dana, fokus kepada menolong mereka ya, tetapi teman-teman mau tau apa yang terjadi, sometimes juga banyak yang mereka masih nyamperin orang-orang yang kena ya, lalu fokus kepada itu semua, tetapi lupa mendoakan orang-orang yang menghujat Allah, pada saat pandemik ini, belum lagi orang-orang yang sebelum pandemik sudah tidak bertobat, lalu ditambah lagi pandemik, yang orangnya yang tadi pada merasa diberkati, lalu karena pandemik mereka merasa tidak diberkati, lalu menghujat Allah, teman-teman mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri, mereka harus tidak tolong dengan apa? Doa, seperti pesan Yesus kepada Santa Faustina, rahimannya terbuka besar, tapi lupa mendoakan orang yang tadinya belum bertobat sebelum masa pandemik, bahkan pada saat masa pandemik sekarang berjalan, itu bertambah lagi orang yang menghujat Allah, betul? Ya, meragukan kasih Allah, dari mana terlihat, dari mana terlihat, kenapa? Teman-teman mau tau, pada saat itu, satu hamba Tuhan juga menyatakan kepada saya, COVID yang sekarang meredah, itu hanya meredah, nanti akan datang yang kedua kali, tetapi yang kedua kalinya itu, teman-teman, kita coba, kita mulai hari ini, kenapa saya sisipkan, yang terpenting adalah tentang kerahiman, karena Yesus sendiri sudah memerintahkan kepada suster Faustina, kerahimanku terbuka luas, terbuka lebar, itu hanya untuk orang yang sakit. Bila kamu tidak menyampaikan tentang kerahimanku ini kepada semua orang, dan bahkan dia menyampaikan kepada suster Faustina, bila mana seorang pastor, seorang imam, tidak menyampaikan tentang kerahimanku kepada semua orang, selakalah dia. Itu benar-benar, sekarang aku muntus engkau membawa kerahimanku kepada umat manusia, aku tidak ingin menghukum umat manusia yang sedang sakit. Teman-teman, bayangkan, Yesus benar-benar sedang menyebarkan kerahiman dia saat ini, sebelum kedatangan dia kedua kali. Dan kalau bukan kita yang menyampaikan bahwa Yesus itu baik, Yesus itu penuh kerahiman, ayo teman-teman, percaya deh, Yesus itu benar-benar mengasihi kita, mengampuni kita. Setelah ini pasti ada padang rumput. Yuk, kita jangan fokus kepada padang gurun kita, kita jangan fokus kepada masalah kita, kita jangan fokus kepada kesakitan kita, kita jangan fokus kepada kejatuhan kita, tetapi kita fokus kepada padang rumput yang tersembunyi di balik kita, yang sebentar lagi akan berbalik ada di depan mata kita. Amin? Itu yang akan dikatakan. Itu yang mau saya sampaikan saat ini, teman-teman harus memiliki iman. Iman itu adalah karunia. Yang mulai malam hari ini, mulai sore hari ini, minta karunia iman kepada dia. Dan pada saat kita menerima karunia iman, kita benar-benar mau bertobat, dan kita menyadari akan terbatasan kita, mungkin kita sempat bertanya kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Di alam mau sadar, kita tidak sadar. Tapi pada saat kita sendiri ampuni, kita merasa menerima firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13, bahwa saat ini padang gurur yang sering kita lalui, itu adalah pencobaan yang diizinkan oleh Allah. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Jadi kalau dia berani memberi, dia berani memelihara kita. Dia berani mengambil kembali, dia berani menyetok semuanya dengan kuasanya. Tidak ada kuasa lain yang bisa menyetoknya, kecuali kuasanya sendiri. Dari situ makanya, teman-teman, dari kita ini sekarang yang benar-benar kita berdedikasi, kita berradikal kepada Allah saat ini, yang kita mengetahui kerahiman Allah ini, kita harus belajar, kita berdoa, kita mendoakannya saat ini, teman-teman mungkin ingat kepada saudara yang si A, si B, sepupu, atau mama, atau papa, atau siapa, yang mungkin menurut teman-teman itu tidak di dalam Tuhan. Doakanlah mereka. Dan pada saat teman-teman mengingat mereka yang akhirnya dipanggil Tuhan, mungkin karena COVID atau sakit yang lain, karena stres dan yang lain-lain, atau kecelakaan atau apa, mau di masa lalu, mau yang baru-baru terjadi, teman-teman, itu mari kita bawa di dalam doa. Kalau bukan kita lagi yang menolong mereka, tidak ada yang lain lagi. Ingat ya teman-teman, di sini saya mau menyampaikan bahwa kita harus fokus kepada mereka yang tidak bisa menolong dirinya sendiri, maka kitalah yang menjadi pendoa syafaat bagi mereka. Kita, anak-anak Tuhan saat ini sedang diberikan hati, hati yang penuh dengan iman, mendoakan orang-orang yang membutuhkan. Kalau mereka, bukan saya bilang tidak perlu menolong panti asuhan, triasi, apa segala macam. Tidak, bukan. Saya baru dapat kabar kemarin di satu grup saja, itu sumbangannya sudah overload. Akhirnya mereka mengkip itu sumbangan untuk mencari tempat-tempat yang membutuhkan. Sampai sebegitunya, teman-teman. Itulah kita iman katolik luar biasa. Tetapi kita lupa mendoakan mereka yang membutuhkan doa kita. Jadi kita mulai hari ini, kita fokus kepada mereka yang tidak bisa menolong diri mereka sendiri, sampai mereka mendapatkan kerahiman Allah. Jangan sampai mereka nanti pada saat Yesus datang kedua kali, tidak ada ampun buat mereka. Teman-teman mau tahu? Yesus memberkata kepada susur Faustina, pada saat kita tidak memberitakan kabar itu, kabar kerahiman ini kepada orang-orang yang sudah menghujat Allah, pada orang-orang yang menyadari akan kerahiman Allah pun, akhirnya lupa dan kita ingatkan kembali. Teman-teman mau tahu? Kita pun mendapatkan hukuman maut dua kali lipat daripada orang yang melakukan ketidakpercayaan kepada Allah. Hilang kepercayaan kepada Allah. Itu dikatakan kepada susur Faustina. Jadi teman-teman, mari saat ini kita benar-benar menyebarkan kerahiman ilahi ini, kebaikan Tuhan ini kepada semua orang. Terutama kita harus menjadi pendoa syafaat, menjadi tiang doa bagi mereka yang sudah menghujat Allah, mereka meragukan cinta Allah, mereka kehilangan kepercayaan kepada Allah. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih.